Pekan lalu menjadi hari bersejarah bagi ratusan penderita celah bibir atau bibir sumbing. Pasalnya pada hari itu, Persatuan Ahli Bedah Mulut dan Maksilofasial Indonesia atau PAPMI melakukan operasi gratis penderita celah bibir serentak di 17 rumah sakit yang tersebar di 8 provinsi di Indonesia. Bakti sosial bertajuk operasi senyum kemerdekaan ini menargetkan 246 pasien. Data PAPMI menunjukkan, di Indonesia setiap tahunnya ada 8.900 bayi yang lahir dengan kelainan celah bibir. Namun dari angka tersebut, satu dari dua penderita celah bibir tidak mendapat penanganan yang memadai. Beberapa alasan diantaranya adalah akses terhadap fasilitas kesehatan dan kurangnya informasi masyarakat akan penanganan bibir sumbing. Menjadi salah satu rumah sakit yang terlibat dalam bakti sosial ini, tim medis di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Aji Darmo rangkas belitung lebak, antusias dan bersemangat untuk memberikan pelayanan terbaiknya. Ada 12 pasien yang mayoritas anak-anak menjalani operasi bibir sumbing di tempat ini. Salah satu dokter yang ikut serta adalah Deliana Perangin-Angin. Dokter yang telah mengabdi selama 8 tahun di RSUD Dr. Aji Darmo ini, menjelaskan tingginya angka bibir sumbing di Banten, khususnya Kabupaten Lebak. Setiap minggunya rumah sakit ini menangani rata-rata 10 pasien dengan celah bibir dan langit-langit. Membuat orang lain tersenyum itu membuat kita tersenyum juga. Sangat membahagiakan bila kita bisa menolong orang lain, bila orang lain mudah, tentu nanti kita juga dimudahkan dalam hal yang lain-lain juga. Dalam hal ini saya suka art, saya suka seni. Kalau bibir ini dibuat dengan seni, titik-titiknya bagus dan hasil yang spektakuler. Dari celah kemudian mendekati normal, sangat menyenangkan sekali. Pasien senang, keluarganya senang, kita juga senang. Manfaat dari pelayanan kesehatan gratis ini turut dirasakan Suhabi dan Siti, yang menemani sang anak Fahmi yang berusia 11 bulan. Meski harus menempuh perjalanan selama 4 jam dari desa Cibaliung, Pandeglang, Suhabi dan Siti tetap antusias menantikan operasi buah hatinya dan mereka optimis. Fahmi dapat tumbuh menjadi anak yang percaya diri serta berbakti kepada orang tua. Ya cuma ucapan banyak terima kasih atas pertolongan dia gitu. Karena kan saya orang nggak punya gitu, nggak punya apa-apa. Ya terima kasih sebesar-besarnya gitu, supaya anak, supaya Pak Mi sehat gitu, sembuh gitu ya. Baksos ini bukan hanya menjadi bukti dari komitmen Pak Mi untuk melayani masyarakat. Namun kegiatan yang akan rutin di gelar ini diharapkan mampu membantu lebih banyak masyarakat, khususnya anak-anak pengidap bibir sumbing, agar tumbuh tanpa rasa malu. Willy Johan, Budi Wirautomo, DAI TV